Pada yang terpilih, minimal sebagai contoh untuk caleg DPRD Kabupaten Kota itu 1M minimal. Tapi ini variatif, variatif bahwa, artinya beda DIY, saya pernah FGD, itu beda dengan Jakarta, beda dengan Kalimantan. Nah ini sebagai misal, untuk DPRD kemarin minimal 1M, DPRD Kabupaten. Kabupaten Provinsi itu minimal 3M, DPRD minimal 15M, ini di luar operasional. Apalagi untuk DPRD di Dapur Jakarta bisa minimal 30-50M. Nah, tren ini, logika politik uang, itu bisa lebih besar lagi dalam Ilkada ini nanti. Artinya, dari komunikasi kami dengan sejumlah kada-kada Muhammadiyah yang berinteraksi dan pada akhirnya gagal, itu membutuhkan modal untuk membeli kursi. Misal, seandainya di Kabupaten Sambas itu, Sekartaris LHKV BWM Kaltim, dia mau maju batal karena diminta oleh koalisi minimal 1M, itu untuk maharnya dulu. 1M, 5M, 5M, 5M. Nah, artinya bahwa modal yang disiapkan itu cukup banyak. Nah, sehingga dampak ini mengakibatkan para calon-calon rupala daerah harus menyiapkan itu baru modal untuk membeli kursi. Dan biasanya, dari beberapa informasi, seandainya koalisi kurang berapa kursi dari patah lain hanya butuh 1-2, tapi kan nggak bisa, harus sepaket dari patahnya. Dan itu kan dikoordinir oleh pusat biasanya. Sehingga membutuhkan modal yang cukup besar dan ini kan tidak mungkin mengandalkan uang pribadi ataupun mengandalkan modal yang kecil. Kami beberapa hari sini kemarin, selama 4-5 hari di Kalimantan Timur, ya, itu luar biasa para calon-calon kepala daerah harus pastinya mendapatkan banking dari para pemilik modal dan kalau di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, biasanya usaha pemasah bisnis-bisnis terutama di Sambang. Nah, ini artinya bahwa cakada yang terpilih, kemudian pertama setelah terpilih, pasti akan berpikir cara membalikkan modal. Yang kedua, berbalas kudi pada si pemilik modal melalui kebijakan, apakah perda atau program melalui perda. Sehingga pola-pola seperti Undang-Undang Omnibus Law ataupun pola-pola yang terjadi di daerah itu akan muncul serupa. Nah, sehingga kemudian fakta-fakta ini itu mendukung fatwa tarjek yang sudah dibatarkan bahwa politik uang memiliki daya rusak terhadap mental masyarakat karena dari ketika dikawas tim itu, kalau program masing, mas sekarang ini warga di Kalimantan Timur ini mentalnya sudah bintang. Jadi kita akan mencoblos, field group itu ada tiga calon, akan mencoblos siapa yang paling besar, yang membagikan amplop. Nah, hal ini berdampak pada semakin tidak baiknya atau rusaknya masa depan tata keolah birokrasi kita, termasuk tidak hanya rusak alam pikiran, alam semestanya juga semakin rusak. Kami juga mengunjungi, ketika waktu sudah pulang dulu, titik-titik di mana bekas tambang itu menganggah dan merusak ekosistem kita di bumi. Saya ingin setiap tambahnya, Prof. Sampdol semakin memperkuat tentang kebahayanya daya rusak politik uang, tidak hanya merusak alam semesta, alam pikir, dan alam mental masyarakat. Terima kasih. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Max Yudharce, maka Muhammadnya menganjurkan kepada masyarakat, dan ketolak politik umat itu. karena sudah menyertai dukung agama. Dukung agama itu mesti juga menyertai aspek-aspek kesehatan mental, bukan hanya mental, tokohan, tapi juga masyarakat. Jadi dengan demikian, Muhammad ya, bagaimana yakniatnya, yakniatnya, yakniatnya berluaskan kepatuan masyarakat saya itu sebagai pendirian etika, pendirian akhlak pimpinan pusat pemahtia, yang itu sudah dihutuskan dalam sidang pleno pimpinan pusat pemahtia, itu terapapapun yang berlaku. Yang kedua, yang mengenai ini apa tadi? Salah satu prinsip kebijakan, strategi, dan metode kartrisasi yaitu juga kartrisasi untuk kepentingan kenegaraan, kebangsaan, keumatan dalam arti, luas, tidak nyomati selam saja. Itu didesain sejak dahulu kala dengan demikian, dengan model seperti itu, bahkan sudah menjadi tradisi, kerening-kerening itu, maka Muhammad ya, sudah alhamdulillah sedikit banyak memiliki putra-putra atau pinggiran-pinggiran atau momen-penggiran yang memiliki syarat untuk kepentingan kepentingan kenaraan. Salah satunya yang disebut-sebut itu ada Pak Abdul Mokdi yang memang ada diberikan tersebut. Jadi misalnya itu nanti pada saat yang formal itu Pak Pratapak sebagai presiden terpene mengangkat beliau itu sesuai dengan prinsip meritokrasi, prinsip the right man on the right job dan itu menjadi prinsip management model yang Muhammad ya itu sebagai gerakan model tentu akan mengirim putra-putra yang terkrikotnya memenuhi syarat itu. Gitu. Baik. terima kasih. Terima kasih.